Dua polisi penembak Laskar FPI di kilometer 50 tol Cikampek difonis bebas oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi kalau tidak pernah membaca surat dakwaan, tidak pernah hadir ke persidangan, berarti kalian ngomongnya akan ngawur, akan menyebabkan kebohongan. Saya ini reaksi karena belagunya orang ini, malah ada cabut kukulan, ada, ini videonya ada tadi. Tidak ada, dari mana dia mendapatkan itu? Secara pelanggaran HAM tidak berat, ya menurut Komnas HAM. Tapi fakta-fakta mencabut kuku, membakar kemaluan, tidak pernah ada terungkap di dalam fakta-fakta persidangan. Di dalam fakta-fakta penyelidikan maupun penyidikan, tidak ada itu. Saya tanya, kenapa anda yakin sekali tidak ada? Anda tahu dari mana informasinya tidak ada? Itu dia cerita bohong, urjin azah diperiksa oleh ahli forensik kok. Ahli forensik, jangan berhalusinasi. Tidak ada kuku satupun yang dicabut. Ya kan, namanya warga negara hak untuk menyampaikan pendapat bahwa kita melihat sidang ini juga boleh dikatakan diduga kuat adalah rekayasa. Saudara, Masar Pak Mumin, jelas dulu, anda ini membela FPI, membela kebenaran, atau membela NKRI. Orang tangannya ditarik seperti ini, nyaris patah, itu dipraktekan di sidang kok. Kalau nggak lihat sidang, jangan ngoceh, jangan ngomong. Akhirnya apa akan menimbulkan berita bohong, menyesatkan. Hakim mendapati adanya alasan, pembenar, dan pemaaf seperti yang dilayangkan kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa perbuatan itu terbukti, tetapi Masar Pak Mumin, jelas pendapat dengan kami bahwa perbuatan itu dilakukan karena pembelaan terpaksa. Islam mengajarkan ada kisos, ada pembunuhan, mesti dibunuh lagi. Ini abang, abang menggiring, menggiring seolah-olah kita ini menggunakan hukum Islam. Bukan menggunakan hukum Islam. Pertanyaan saya yang pertama, apakah kalian pernah membaca surah dakwaan? Apakah kalian pernah hadir di persidangan, mendengar, melihat proses persidangan, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli, melihat barang bukti, mendengar keterangan terdakwa, dan juga apakah sudah pernah membaca pembelaan saya? Karena di dalam putusan hakim, disitu sebutkan sependapat dengan penasihat hukum terdakwa. Mendengar putusan tersebut, kedua terdakwa langsung sujud syukur. Puasa hukum kedua terdakwa, Henry Yosodiningrat, mengatakan pihaknya bersyukur karena majelis hakim memiliki pandangan yang sama dengan penasihat hukum. Namun dalam putusannya, hakim mendapati adanya alasan pembenar dan pemaaf, sebagaimana yang dilayangkan tim kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pleidoi. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan fonis kepada anggota Polri aktif tersebut dengan hukuman bebas alias tidak dipidana. Kita tidak bisa menyangkal bahwa perbuatan itu terbukti, tetapi majelis hakim sependapat dengan kami bahwa perbuatan itu dilakukan karena pembelaan terpaksa. Dan seolah-olahnya tidak boleh menyesuaikan. Mereka yang tidak setuju itu didukung dengan logika yang benar. Justru mereka yang benar karena lebih banyak. Itu kita melihat banyak, sangat banyak kejanggalan demi kejanggalan. Pasal 184 tentang alat bukti itu salah satunya disebut saksi. Saksi itu apa? Tidak cuma mata, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau ketahui. Itu kategori saksi. Jadi dia bersaksi dengan pendengarannya. Berita bohong menyesatkan. Ada lagi mengatakan disiksa sebelumnya. Ahli yang memeriksa, ahli forensik. Kita tanyakan di persidangan. Apa yang Anda temukan dari memeriksa mayat? Ada luka bekas tembak. Mati karena tembakan. Apakah Anda menemukan ada kuku dicabut? Tidak. Ada luka bakar? Tidak. Apakah menemukan ada kukulan lebam? Tidak. Kok masih beredar? Mereka diain-ainnya terlebih dahulu. Dicabut kukunya. Ngapain ngomong-ngomong kayak gitu? Memecah belah bangsa ini. Kedua terdakwa, Briptu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela hadir secara virtual didampingi tim kuasa hukum dalam sidang fonis di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hakim menyatakan Briptu Fikri bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaannya mengakibatkan kematian di kilometer 50 Tol Cikampek pada 7 Desember 2020. Selain itu, propaganda FPI yang memuja anggotanya yang sebagai syuhada ya, sebagai mujahid yang mati sahir, ini juga menyesatkan. Berbagai kesempatan, masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan mengundang perhatian transnual. Kalau saya katakan tidak, bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam. Sejatinya, kalau menurut Islam, orang yang menyerang atau melawan aparat pemerintah yang sah dengan senjata, itu disebut sebagai pemberontak atau burut, yang arti-hartianya mereka yang melampaui batas. Yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengejut. Tapi ada komando tunggu aja di situ, bawa puter-puter aja, pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando dengan suara rekamannya di situ. Dan ketika anggota poda Metro Jaya mengikuti kendaraan, yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas di PP. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depannya. Nanti kita ungkap di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi. Dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Dan untuk selanjutnya, kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana. Kemudian divinan bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah. Jadi faktanya memang seperti itu, kalau memang kejadiannya seperti itu, dan anggota dalam rangka overmark. Lain sebagainya, lain sebagainya, dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Sebuahnya 16 kar FDI itu kita selesaikan. Kalau itu ada pelanggaran HAM dan polisi, kita selesaikan. Ada bukti tentang voice note, bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana, dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ini tidak logis. Putra-putra kami itu sedang mengawal atau konfoi dengan kendaraan untuk menuju perawat. Tiba-tiba yang sedang konfoi ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Propaganda FDI yang digaungkan oleh Munarman CS haruslah kita lawan, haruslah kita tolak, karena isinya penuh kebohongan dan penyesatan opini publik. Misalnya, dikatakan FDI cinta damai, ngomong kosong. Itu kan menurut TB3. Karena pokok nasam tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat. Tetapi kami katakan, tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Betul. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil polri itu cuma satu. Mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil polri yang ada di belakangnya? Kok nyerang polisi? Dasarnya apa? Gitu kan? Unlogis. Tidak sangat tidak logis. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Di Vietnam pula, di media, lain sebagainya. Dikatakan anak kami nyerang polisi, bawa senjata, bla bla bla. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirulis oleh Pak Kapolda bersama Pangga. Dalam KTA EPI sendiri dan saya pernah menjadi LASKA itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Fakta ada senjata? Saya lagi ngomong sebentar. Ya fakta ada senjata? Ya saya bilang, karena Anda bilang dalam KTA nggak boleh bawa senjata. Anda ngomong saya nggak potong. Ya potong aja nggak apa-apa kok. Ya daripada mengawur. Ini kalau saya punya hak, saya boleh-boleh saja. Untuk gansi dan dagelan rekayaan sendiri saja. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, Pak Karni bilang, lebih banyak yang tidak setuju. Ini orang media, kita orang media. Jadi udah lebih tahu kita menghimpun rata. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu. Ya hak batu nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah ada di sini. Anda juga ngepain hadir di sini. Kau. Kita. Anda punya ahlak, kan? Nggak. Anda beradama. Anda beradama. Anda beradama. Ini berdasarkan manusia, keadilan, kemanusia. Kita harus seramain saya. Kita mau diskusi ini atau mau ribut. Mau dilihat oleh masa, udah lah. Nggak usah gaya-gaya yang sama saya lah. Nggak ada. Tidak ada. Anda hati-hati. Ngomongan Anda ini nguduh. Gaya-gayaan apa? Nggak. Gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Tidak ada. Tidak ada. Saya beragama atau tidak? Tidak ada. Di sini kita diskusi. Kalau Anda seorang politisien, pejabat publik, Anda tidak boleh terlarang. Dan Anda akan dihina kalau Anda mengajukan pertanyaan privat. Agama Anda apa? Agama Anda apa? Nggak boleh pejabat publik menanyakan itu. Tapi karena pertanyaannya bodoh dan berbahaya. Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat. Politisien apa? Orang bodoh. Logikanya begitu. Saya ingatkan jangan lagi nanya Anda beragama itu tidak. Belum tentu kita ini. Saya enggak pakai baju begitu aja. Meskipun saya berhak pakai baju seperti yang kau pakai.